aku kira cuma masuk 1,5 tapi pas keluar bukti struknya Masya Allah Mbak Mel sisa saldo nunjukin 2.986.188 Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman solawat dari teman-teman kita tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah kajaban solawat silahkan kirim ke email aku meliza.arnelia.gmail.com kalau bingung cara kirim email gimana ini caranya nah kamu klik gmailnya kemudian kamu klik tulis nah di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju email aku meliza.arnelia.gmail.com kalau udah kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh nah ditulis email baru kamu ketik testimoninya disitu bisa kirim panjang kayak apa juga bisa jadi jangan ngetiknya di subjek ya karena banyak yang kirimnya di subjek akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu gampang kan teman-teman kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu ada gambar panah ke kanan gitu itu di klik nah kalau itu di klik itu sudah terkirim nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan gampang kan dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini jangan pernah lelah dan nikmati setiap solawat dan jangan pernah lelah solawat yakinlah semua akan baik-baik aja kedua buku ini buku aku kalau mau beli di Gramedia beli yang mana dulu terserah teman-teman mau yang buku pertama duluan atau yang kedua duluan itu terserah semuanya sama aja tapi ini isinya gak sama ya isinya beda jadi teman-teman jangan ragu yang udah punya buku yang pertama dibeli buku yang kedua belinya langsung aja ke Gramedia atau ke admin ini nomor adminnya atau teman-teman juga bisa klik linknya di deskripsi box di bawah buat yang mau beli di Shopee nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ini dari Mbak Anggi di Surabaya Assalamualaikum Mbak Mel Waalaikumsalam saya Anggi dari Surabaya halo Mbak Anggi Masya Allah salam kenal ya Masya Allah terima kasih Mbak sejak saya mengenal solawat dari Mbak Mel awal tahun kemarin saya benar-benar membuktikan solawat benar-benar the power banyak ajaiban yang saya dapatkan Mbak Mel sejak saya beli rumah dan saya awal tahun kemarin kena tipu Mbak Mel hutang saya banyak dan sampai akhir tahun ini saya punya hutang tersisa 6 juta rupiah tiap bulannya saya cuma bisa nyicil 500 ribu maaf ya teman-teman aku nih jadi gagal fokus ini tuh aku lupa naruh peniti peniti aku udah habis semua jarum pentul habis semua jadi disini gak dipentulin disini juga gak dipentulin jadi kan bawaannya pengen megang mulu ya takut jatuh lanjut dan sampai akhir tahun ini saya punya hutang tersisa 6 juta tiap bulannya saya cuma bisa nyicil 500 ribu di kakak saya dan saya masing-masing 500 dan pagi ini saya mau jicil hutang saya dan mau bayar tagian-tagian lainnya kayak listrik dan lain-lain saya KTM BCA terdekat kak Mel padahal saldo saya awal bulan kemarin 0 Mbak Mel dan pagi ini saya harus setor tunai 1.600.000 pas awal setor tunai uang saya kembali 100 ribu karena ada bekas T plus terus kembali lagi 1.500.000 transaksinya gagal tapi saya coba lagi setor tunai lagi nah pas 1.500.000 yang 100 ribu kembali lagi uangnya karena ada bekas T plus aku kira cuma masuk 1,5 tapi pas keluar bukti struknya Masya Allah Mbak Mel sisa saldo nunjukin 2.986.188 Masya Allah seakan-akan saya transfer 2 kali 1.500.000 hampir 3 juta sisa saldo saya karena sudah terpotong admin padahal saya tadi cuma bawa uang 1.600.000 dan kembali 100 ribu karena uangnya gak bisa masuk Masya Allah Mbak Kak Mel saya dapat uang 1.500.000 secara gratis Kak Mel saya lihat di mutasi rekening masuk uang 1.500.000 2 kali padahal transaksi pertama tadi gagal yang berhasil cuma transaksi yang kedua uang dari mana nih Mbak Mel saya seneng sekali akhirnya pagi ini saya bisa cicil hutang saya ke Eang sama ke kakak saya juga dengan jumlah yang masing-masing 1 juta padahal biasanya saya cuma bisa nyecil 500.000 per bulan Masya Allah benar-benar bantu saya Allah benar-benar bantu saya ya Kak Mel meringankan hutang saya kurang 4 juta saya sudah dibantu dengan mudahnya terima kasih banyak Kak Mel saya sudah merasakan dasyatnya sholawat ini yang kedua kalinya setelah anak saya tahun ini diterima masuk SMP Negeri berkat sholawat juga Kak Mel sekian cerita dari saya Waalaikumsalam Wassalamualaikum Atuh ya Waalaikumsalam semoga Kak Mel serta sekeluarga diberi kesehatan dan rejeki yang melimpa Amin Amin ya Rabbal Alamin Masya Allah selamat ya Mbak Anggi pagi-pagi ketiban duit 1,5 ya nanti kalau yang kagak paham nih yang baru-baru baru-baru salawatan gitu ya atau yang belum bukan sepaham sama kita pasti mikirnya lah itu mah kesalahan bang dan lain-lain segala macem ingat segala sesuatu terjadi atas izin Allah ya jadi teman-teman teruslah berpasangka baik jalan jalan Allah cara Allah menolong kita jalannya itu macem-macem ada yang ATM-nya tiba-tiba keisi ada yang hutangnya tiba-tiba udah dibayarin orang dengan wujudnya seperti kita dengan rupanya seperti kita tapi kita gak pernah merasa bayar tapi si orang yang hutangin kita merasa kita udah datang buat bayar seperti itu teman-teman cara Allah menolong kita tuh unik kita gak bisa menerka-nerka Allah nolong kita dengan cara A, B, C enggak tugas kita cuman berusaha semuanya kita kembalikan lagi kepada Allah Allah yang tahu mana yang terbaik buat kita ya terus aja baca sholawat dari kita baca sholawat insya Allah kita gak pernah ninggalin sholat dari kita baca sholawat insya Allah kita pasti bangun malam dibanguninmu entah kebelet kah entah tiba-tiba malam-malam sakit perut kah entah tiba-tiba digigit nyamuk gatel-gatel jadi kebangun apapun itu entah anak nangis kita jadi kebangun pasti kita kebangun buat bangun malam buat sholat tahajud teman-teman emang beda kalau misalnya teman-teman udah sholawatan nanti ya kemudian teman-teman tambahin tahajud sholatnya tepat waktu tambahin dua lagi beda hasilnya cobain deh ya teman-teman lanjut aku baca yang berikutnya ya ini sedikit aja dari Mama Faca Assalamualaikum Mbak Mil Waalaikumsalam aku Mama Faca mau testi sholawat udah lama kejadiannya aku sholawat jibril sambil aktivitas sedapetnya aja singkatnya ATM aku ada nambah 50 ribu pas tanggal tua Masya Allah 50 ribu juga Alhamdulillah ya Mbak ya jadi yang harusnya aku cuma bisa ambil uang 50 ribu Alhamdulillah jadi bisa ngambil 100 ribu karena itu uang terakhir terus aku pas butuh biaya buat ngurus anak pindah sekolah aku sholawat munjiat sambil doa minta sama Allah eh gak lama aku ditelepon sama wali kelas anak disuruh dateng ke sekolah kirain apa rupanya anak aku dapat beasiswa anak berprestasi Alhamdulillah jadi bisa jadi buat ngurus pindah aku tinggal nambahin dikit semoga aku istiqomah terus sholawatnya makasih Mbak Mil selalu semangati sholawat Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah ya teman-teman pokoknya masalah kita mau beres dah kalau kita rajin baca sholawat makanya jangan pernah ditinggalin ya walaupun mungkin sekarang teman-teman masih ketar-ketir nih udah terusin aja sholawat gak akan sia-sia sholawatnya ya jangan pernah ninggalin sholawat pokoknya berubah hidup kita pasti berubah berubah bakalan jadi lebih baik ini coba teman-teman pada komen ya teman-teman yang tahun lalu baru mulai sholawatan tapi istiqomah ya kira-kira ada perubahan gak tahun ini pasti ada perubahan tapi Mbak saya utangnya belum lunas Mbak iya sabar memang utang mungkin belum lunas tapi kehidupan membaik iya gak bisa aja bisa sampai hari ini bisa hidup tuh udah Alhamdulillah loh masih bisa makan saban hari iya gak udah Alhamdulillah kita gak sampai mengakhiri hidup kita sendiri kayak orang-orang yang di luar sana Alhamdulillah Alhamdulillah ya satu itu keselamatan kita masih selamat itu udah Alhamdulillah luar biasa rejeki yang luar biasa yang kadang-kadang kita memang kayak apa ya jadinya kayak kurang bersyukur ya teman-teman ya kalau kita kurang bersyukur ya gitu kita merasanya kurang terus contohnya aku tadi pagi kan abis biasa aku kalau pagi kan jalan ya jalan pagi sama suami aku bawa makanan kucing buat ngasih ke kucing-kucing di jalanan nah disitu jadi aku ambil pelajaran ada kucing yang ketika aku kasih makanan dia langsung makan ada yang terima kasih oh gitu kan ngomong udah dulu ya aku siang kalau kalian nonton sering ngikutin instagram aku nontonin story aku pasti tau nah ada juga jadi ketika dia seperti itu interaksi kayak gitu jadi kita ingat terus dia bersyukur dia berterima kasih gitu ya nah akhirnya kita tuh selalu ingat walaupun hari ini rute jalan kaki aku sebenarnya gak lewat situ kan disitu tempat dia mengkal tuh kucingnya aku gak lewat situ tapi aku sama suami aku bela-belain kesitu dulu demi untuk ketemu dia nah ada juga kucing yang ketika dikasih dia gak bersyukur dikasih nih udah nih abis itu aku jalan ngasih ke sebelahnya ke temennya dia nyamperin ke sebelah aku jalan lagi ke sebelah sana dia nyamperin lagi jadi kayak dia kurang bersyukur ya kurang lebih seperti itu ini kan ilustrasi ya dia tidak bersyukur dengan apa yang udah dikasih ke dia gitu loh udah kan udah ada jatahnya dia dia masih liat sana liat sini liat kanan kiri akhirnya apa yaudah aku gak mau kasih gitu loh aku udah kasih masing-masing aku pergi dan dia masih bingung ngeliat sana ngeliat sini itu kalau misalnya kita tidak bersyukur kalau dia seperti itu Allah udah kasih kita rejeki nih kita masih aja ngeliat kanan kiri ngeliat si A hidupnya lebih enak ngeliat si B kok kayaknya enak banget bahagia banget kita gak mensyukuri apa yang kita punya saat ini akhirnya kita bawaannya kesel terus kita bawaannya gelisah terus kita bawaannya kayak kok gak ada perubahan padahal ada rejeki dari Allah ada jalan dari Allah ada kebaikan dari Allah tapi kita selalu melihat orang lain melihat apa yang ada pada orang lain kita lupa dengan nikmat yang kita miliki na'udzubillah ya teman-teman akhirnya si kucing ini kan gak kebahagian akhirnya keburu jatahnya dia dimakan sama orang jangan sampai kita seperti itu apa yang kita miliki hari ini Alhamdulillah makasih Allah masih hidup makasih Allah masih sehat coba kalau kita udah di dalam kubur apakah gak sedih kalau amal kita banyak kalau kurang ya Allah paling gak kan kalau di dunia sesusah-susahnya sesusah-susahnya kita di dunia kita masih bisa berusaha sesusah-susahnya kita gak bisa makan kita masih berusaha kerja apa kek supaya kita dapat makan hari itu paling gak kita bisa ngejar itiar langit baca salawat benerin salat tolongin ya Allah lapar ya Allah kasih makanan tapi kalau di dalam kubur amalan kita kurang kita mau mohon-mohon juga udah gak bisa teman-teman makanya banyak-banyak bersyukur satu yang mesti kita syukurin kita masih hidup kita masih selamat ya kita masih bersyukur anak kita masih sehat Alhamdulillah pokoknya teman-teman udah ada salawatan berubah memang ya ada orang yang salawatan setahun jadi kaya ada yang salawatan setahun masih masih begitu-begitu aja masih punya utang kok bisa sih kaya gitu balik lagi kita gak tahu usahanya dia seperti apa betapa dia kerasnya berusaha merayu Allah kita gak tahu barangkali dia tiap malam kurang tidur dia bangun malam terus barangkali dia sedekahnya banyak ya gak barangkali dia benar-benar husu ketimbang kita kita gak pernah tahu ya teman-teman ya atau bisa jadi Allah tahu mungkin kalau kita dikasih sekarang seperti dia seperti yang kita mau dikasih sekarang nanti kita berarti salawat dan ketika kita berarti salawat kita bakal jauh dari Allah Allah tahu makanya Allah lebih baik udah kamu begitu aja yang terjadi sama kita hari ini sudah yang terbaik menurut Allah buat kita sudah takdir terbaik menurut Allah buat kita atas segala apa yang kita lakukan di masa lalu apa yang terjadi hari ini itu kan buah dari apa yang kita lakukan di masa lalu kan teman-teman ya dulu kita rajin belajar udah pasti kita sekarang pintar gitu kan ya kita rajin masuk sekolah kita rajin belajar kita rajin ibadah kita patuh sama orang tua kita nurut berbakti sama orang tua kita benar jalannya benar sekarang insya Allah kita hidupnya enak kerjaan kita enak misalnya gitu ya tapi dulunya kita sering bolos gak pernah mau belajar dulunya sering ngelawan sama orang tua males segala macam boro-boro ibadah jauh dari ibadah segala macam sekarang hidup hidup yang kita rasakan sekarang ya apa yang kita lakukan saat dulu gitu loh kita tinggal metik nih apa yang kita tanam sekarang kita petik cuman yang kita rasakan saat ini itu sudah yang terbaik menurut Allah untuk kita udah Allah pilihin takdir terbaik buat kita ya jadi jangan usahakan jangan sampai ngeluh lagi perbanyak solawatnya lagi belum kok belum ada pertolongan perbanyak lagi solawatnya belum ada juga ya perbanyak lagi solawatnya sampai kapan ya sampai dapet pertolongan itu terus kalau udah dapet udah ya enggak lanjutkan lagi karena hidup terus diuji diuji gak ada berhentinya diuji itu hidup kita ya kita baca salawat munjiat yuk Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ala sayyidina muhammadin salatan tunji'i nabiha min jami'i al-awwali wal-afat wa taqdilana biha jami'i al-hajat aqdilana biha jami'i al-hajat wa tutahiruna biha min jami'i al-sayyiat wa tarufa'una biha inda ka'alat darjat wa tubalihuna biha'i al-sayyiat min jami'i al-hayrati fil-hayati wa ba'adal mamad insyaallah oke teman-teman makasih udah nonton semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman kita doakan semoga teman-teman yang ngasih testimoni lancar terus rezekinya dimudahkan segala urusannya amin dan semoga teman-teman yang pada punya utang utangnya juga lunas rezekinya lancar amin istiqomah kita ya sampai akhir hayat ya baca soal awat amin btw teman-teman kalau mau punya tasbih samaan kayak aku langsung aja kalian klik di deskripsi box ada linknya atau kalian bisa langsung aja ke instagramnya mm.official1 oke semuanya makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton